Panduan Pencatatan Administrasi Bank Sampah Apa itu sampah? Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Lalu, apa itu pengelolaan sampah? Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah dilakukan dengan pemanfaatan kembali atau rius barang-barang yang masih dapat digunakan sehingga dapat meminimalisir timbulan sampah. Kemudian, penanganan dilakukan dengan pemilahan, pengumpulan, dan pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan kegiatan Bank Sampah, di mana Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R atau reduce, reuse, and recycle sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan ekonomi sirkular yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan pemerintah daerah. Pendapat beberapa kegiatan dalam Bank Sampah Yang pertama adalah pemilahan sampah dengan mengelompokkan sampah-sampah sesuai dengan jenisnya. Selanjutnya, menyetorkan sampah terpilah tersebut ke Bank Sampah. Kemudian, dilakukan penimbangan sampah terpilah tersebut untuk mengetahui berat sampah. Sampah yang sudah ditimbang kemudian dicatat ke dalam buku bantu Bank Sampah. Sampah yang sudah ditimbang dan dicatat tadi kemudian dihargai sesuai dengan harga pasaran. Uangnya dapat langsung diambil penyetor atau penabung atau dicatat dalam buku tabungan. Dalam kegiatan Bank Sampah, pencatatan merupakan hal yang sangat penting. Hal ini dikarenakan, selain memberikan transparansi bagi para nasabah melalui pencatatan hasil penimbangan sampah pada buku tabungan, juga dapat memudahkan pengurus Bank Sampah dalam kegiatan pelaporan kepada pemerintah. Berikut ini adalah buku-buku pencatatan yang dapat membantu dalam kegiatan Bank Sampah. Yang pertama adalah buku register. Buku register ini digunakan saat registrasi awal nasabah baru dari Bank Sampah. Pada dasarnya, tidak terdapat format baku dalam buku ini. Namun, dengan format dalam bentuk tabel, dapat lebih mudah dalam penulisannya. Berikut merupakan contoh pencatatan atau penulisan pada buku register untuk nasabah baru pada Bank Sampah. Nomor induk dapat diisi dengan tanggal pendaftaran nasabah dan juga nomor urut nasabah. Yang kedua yaitu buku bantu. Buku bantu digunakan saat kegiatan penimbangan Bank Sampah. Poin-poin yang diisi dalam buku bantu, antara lain adalah hari dan tanggal penimbangan, kemudian nama penyetor atau nasabah, kemudian pencatatan berat sampah sesuai dengan jenisnya. Untuk harga sampah disesuaikan dengan harga pasaran yang setiap bulannya dapat berubah. Yang ketiga adalah buku rekapitulasi Bank Sampah. Pengisian buku ini hampir sama dengan buku bantu, yaitu terdapat berat sampah sesuai jenisnya dan harga sampah. Namun, di dalam buku ini sudah berupa rekapitulasi bulanan. Yang keempat adalah buku tabungan nasabah. Pengisian buku tabungan nasabah Bank Sampah pada dasarnya seperti pengisian buku tabungan pada umumnya. Buku selanjutnya yang dapat dimiliki oleh Bank Sampah adalah buku daftar harga. Buku daftar harga ini dapat dijadikan acuan dalam penentuan harga sampah yang sebelumnya sudah disesuaikan terlebih dahulu dengan harga pasaran yang dapat berubah setiap bulannya. Yang keenam adalah buku kas Bank Sampah. Buku kas menjadi salah satu buku yang perlu dimiliki oleh suatu Bank Sampah. Karena dengan adanya buku kas ini, aliran dana yang masuk dan keluar dapat tercatat dan terlihat dengan jelas. Buku selanjutnya adalah buku tamu. Buku tamu ini bertujuan untuk mengetahui siapa saja orang yang mengunjungi Bank Sampah, sehingga dapat bertukar ilmu ataupun pengalaman terkait pengelolaan sampah dengan tamu tersebut. Dan yang terakhir atau yang kedelapan adalah buku kegiatan atau program kerja Bank Sampah. Buku ini berisikan tentang rencana kerja atau kegiatan Bank Sampah pada tiap bulannya, kemudian sumber dan jumlah dana untuk kegiatan Bank Sampah, serta apakah program tersebut terlaksana atau tidak. Dengan adanya pencatatan, maka berat dan jenis sampah dapat tercatat dengan baik, kemudian adanya transparansi dengan nasabah, dan mempermudah pengurus Bank Sampah dalam pelaporan kepada pemerintah. Ayo tingkatkan pencatatan administrasi pada Bank Sampah Anda dengan menerapkan 8 buku pencatatan. Terima kasih telah menonton!